Dan pastinya juga masih ada waktu sekitar 5 hari lagi untuk kita memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-69. Iya, dan berbagai kompetisi digelar nih, Vick. Salah satunya Yong Mudo. Jadi dia adalah olahraga yang memperlombakan lebih dari 200 prajurit TNI. Betul, Tuin. Dan yang memenangkan kompetisi ini adalah prajurit wanita. Suasana meriah mewarnai babak final kompetisi Yong Mudo antar kesatuan TNI se-Indonesia. Lebih dari 249 prajurit TNI berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tak hanya prajurit laki-laki, para serikangi TNI juga tak mau kalah ikut berpartisipasi. Bahkan salah satu prajurit wanita angkatan udara atau WARA sukses merebut juara di kelas 65 kg. Keberhasilannya berkat dukungan orang-orang tersayang. Motivasinya saya yang pertama ada semangat dari orang tua, yang kedua semangat dari diri saya sendiri. Dan yang paling terpenting itu bagaimana saya melawan diri saya sendiri sebelum melawan-lawan saya di matras. Beladiri Yong Mudo adalah cabang olahraga baru di Indonesia. Beladiri asal Korea ini menitikberatkan pada teknik menyerang dan mengunci lawan dengan tangan dan kaki. Di Indonesia, Yong Mudo baru diikuti oleh anggota TNI saja. Dalam kejuaraan ini, kontingen pas Pampres keluar sebagai juara umum dan meraih piala bergilir. Tak hanya Yong Mudo, Panitia juga menggelar final lomba drum band memperebutkan Piala Panglima TNI. Sepuluh finalis grup drum band dari berbagai daerah Indonesia unjuk gigi untuk meraih juara. Sebelumnya, para peserta telah menyisikan peserta lainnya dari tiap korwil 23 September silam. Ada tiga kategori dalam kompetisi drum band yang baru pertama kali digelar TNI ini. Yaitu military style, marching band, dan harmoni musik. Acara ini disaksikan langsung Panglima TNI. Panglima menegaskan TNI harus menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Panglima TNI ingin mempertanggungjawabkan selama kepemimpinan beliau kepada masyarakat Indonesia. Panglima TNI mulai akan sekalian sekaligus sebagai ujuk kemampuan. Biar yang pertama, prajurit-prajurit bangga. Yang kedua, masyarakat bangga ikut memiliki TNI. Dan yang ketiga, memberikan pesan bahwa saat ini TNI memiliki tingkat kemajuan yang cukup baik. Kedua kompetisi ini merupakan gelaran menyambut puncak perayaan HUT TNI ke-69. Rencananya puncak perayaan akan digelar pada 7 Oktober mendatang. Ken Lintang, Triosatria, melaporkan untuk NET.